Ini dikurangi juga guys ya, jangan sampai melebihi atau misalkan ke 75% Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya Yanto Zega Pada video kali ini saya akan share beberapa tips buat kalian yang komputernya lagi lemot atau lambat Oke, pertama kalian harus mengecek startup aplikasi kalian ya Tinggal di bawah ini ya, klik di bawah ini Dan text menu Dan startup Jadi kalian bisa mematikan beberapa atau menonatifkan atau disemble Tidak perlukan di startup Terus kalian bisa mengecek aplikasi-aplikasi yang tidak diperlukan atau unstart aplikasi yang tidak diperlukan guys Jadi kalian cari aplikasi atau software yang tidak kalian perlukan atau tidak sering kalian pakai buat hari-hari Kalian bisa uninstall aplikasi itu dan biar mengurangi juga kerja CPU Terus ada caranya lagi guys Saya tidak menghapus file ini Terus kalian tekan lagi Tombol Windows dan R Di bawahnya ada Tem aja Kalian juga harus hapus file yang ada di sini Nah saya sudah hapus jadi kosong Terus ini visual Visual juga mempengaruhi kerja komputer kalian Akan agak lemot ya Dan di sini ada beberapa yang kalian bisa non-aktifkan Agar CPU kalian tidak bekerja keras Terus di fine-tune display effect Mungkin kalian tidak perlukan atau kurangi Ya ada di text bar Kalian bisa mematikan transparent effect ini Jadi ini juga mempengaruhi pekerjaan komputer lebih maksimal Jadi kalau misalkan ini sudah dimatikan Juga akan mengurangi Dari kerja CPU kalian Terus ini kalian periksa antivirus Oke saran saya untuk antivirus Jangan terlalu banyak antivirus yang kalian pakai Pakailah yang bawaan saja guys ya Jadi ada bawaan dari komputer Di sini ini ya di security Dan Windows security Kalian bisa cuma pakai yang ini juga Yang bawaan juga bisa kalian pakai guys Jadi untuk menyecan Komputer kalian Jadi ada di sini beberapa cara Tinggal kalian scan atau kuih scan aja ya Terus kalian juga mengecek Jadi kalau ada update-updatean Mending kalian update biar Jadul ya Jadul ya Cara kerjanya agak lambat Jadi kalian bisa juga cek Updatenya di sini Melakukan hal tersebut Kalian langsung pergi ke tong sampah Yang ada di atas ini ya guys Yang ada di sini Ini adalah sampah-sampah semua Kalian langsung delete aja Ya oke delete Kalau misalkan enggak Ini kalian block aja Dan tekan delete Oke setelah itu Kalian juga harus mengecek Property Nah di sini Kalau misalkan kapasitasnya Sudah melebihi Kalau misalkan Property Sudah mencukupi Nah di sini Kalau misalkan kapasitasnya Sudah melebihi Atau misalkan Kalian juga harus mengurangi Sudah mencukupi Atau memenuhi Atau misalkan Enggak ada free Kalian juga harus mengurangi Ini dikurangi juga guys Jangan sampai melebihi Atau misalkan Ke 75% Lebih bagusnya Kalian bisa sisakan Sekitar 40% Dari penyimpanan ini Nah langkah bagusnya Saran dari saya Kalian harus menghapus Beberapa file Yang tidak kalian perlukan Jangan sampai Menyimpan-nyimpan Terlalu lama Bisa menjadi Pemberat dari Jalannya Bisa juga memperlambat Komputer kalian Kalau terlalu banyak file Yang tidak diperlukan Atau jarang dipakai Kalian tinggal Langsung ke Popor C Terus Status Dan Optimize Kalian juga harus Sumpah Driver ini Jadi Tinggal tekan Optimize Jadi karena Saya lagi Berikut tutorial Ya sudah saya stop aja Karena saya sebelumnya Sudah Defrag Jadi harus sampai selesai Jadi kalian harus Mengecek dan Mengecek kan Ada error disini juga Kalian harus cek Ada errornya Atau tidak Dan Kalian bisa melakukan Ya mungkin itu Beberapa tips Dari saya Semoga Bermanfaat Jangan lupa Like Share Dan subscribe Terus Lupa juga Di video selanjutnya Karena di video selanjutnya Saya akan Berbagi hal lainnya Oke demikian Demikian tips Yang saya berikan Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya